Intro Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang membahas tentang maksiat lahir dan batin. Pada minggu yang lalu sudah dibahas tentang bagaimana menjaga mata sebagai salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan. Maka Imam Guzali menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana cara menjaga mata kita dari jatuh pada kemaksiatan. Yang kedua, Imam Guzali juga menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga maksiat malam ini bagian yang ketiga yaitu terkait pembahasan maksiatnya lesan. Wa'amal lesanu dan bermula Lesan Jadi kita diberikan anugerah Lesan yang sempurna oleh Allah SWT Kemudian lesan ini untuk apa? Diciptakan Kalau tujuan penciptaan sebagai untuk ibadah kemudian ternyata lesan ini digunakan untuk sebaliknya yaitu untuk kemaksiatan Maka lesan ini telah melakukan dosa-dosa yang tidak diridei oleh Allah SWT Wa'amal lesan fa'innama khulikolakah litak surah bihidhikruwa Litak surah bihidhikruwa Lesan itu diciptakan untuk kalian, kita semua Supaya untuk memperbanyak Litak surah bihi dengan lesan Dikruwahi untuk mengingat Allah SWT Wattila watakitabihi dan membaca kitabnya Allah yaitu Al-Quran Jadi penciptaan Lesan yang pertama adalah untuk memperbanyak dikruwa Karena itu kita perlu melakukan interveksi ke dalam diri kita Apakah dalam 24 jam ini lesan kita sudah digunakan untuk dikruwa atau belum? Misalnya Oh iya sudah Berarti tinggal meningkatkan kualitasnya Seandainya belum Kita diingatkan oleh Imam Ghazali Paling tidak Ya setelah sholat Itu kita bisa Menggunakan untuk Dikruwa Untuk mengingat Allah SWT Ya Ini sesuai dengan firman Allah Ya Jadi ketika kalian selesai dari melaksanakan sholat Ya hendaklah Mengingat Allah SWT Jadi ini sebagai Koreksi ke dalam diri Oh iya iya kenapa sih Kok kita harus Berzikir mengingat Allah Supaya lesan kita ini terbiasa dengan zikir Sebab Momen yang paling ditakuti oleh manusia Itu momen sakaratul maut Kalau lesan ini tidak Diajak Untuk latihan zikir Dari Hari ke hari dalam kehidupan Ini maka Bagaimana mungkin Di saat Detik-detik syakaratul maut Lesan ini Akan bisa zikir secara otomatis Sangat sulit Gitu Jadi kita Memahami Oh iya Orientasi Dan tujuan zikir Yang pertama Selain untuk Mengingat Allah Yang kedua adalah Untuk melatih Lesan kita ini Supaya Terbiasa dengan Tikruwoh Harapannya Suatu saat Mengalami Kondisi Atau momen sakaratul maut Lesan ini Secara otomatis Bergerak Mengucapkan Lafat-lafat Allah Bagaimana orang yang tidak Pernah zikir Ya sangat sulit Ya sangat sulit Karena orang akan Terbawa dari Kebiasaan Memori yang ada dalam pikirannya Memori yang ada di dalam lesannya Itu akan terbawa pada saat Kondisi yang tidak normal Contoh misalnya Orang dikageti Ini kan kondisi yang tidak Normal karena kaget Itu akan keluar ekspresi Apa yang ada di dalam memorinya Kalau Biasa lesan ini Latah Ya pasti Kalimat latah Yang keluar Tapi kalau orang yang Terbiasa zikir Mengingat Allah Maka Yang keluar pada saat Latah pun Ya itu Kalimah-kalimah Yang ada Nilai zikirnya Astagfirullah Subhanallah Ini kan Karena ekspresi Dari Dari Kebiasaan Bagaimana Kalau yang latahnya Itu kalimat-kalimat Yang Tidak Pantas Nah ini yang Berbahaya Kalau yang Nyolek itu Malaikat Pencabut Nyawa Terus Keluar kalimat Yang Biasa Latah Ya Maka sangat Merugi Dan sangat Menesal Dengan demikian Kita Paham Ya oh Ya kenapa Harus zikir setelah Sholat Ya supaya kita Membiasakan diri Untuk selalu ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bagi ahli torekoh Tentu ada tambahan zikir Zikir Zikirannya Ya Tentu Beda Dengan Orang umum Seperti Zikir Nafi Esbat Ya itu Dalam hitungan Jumlah Tertentu Ini sudah menjadi Watifah Watifah itu Ya artinya Menjadi tugas Harian Rasanya Kalau belum zikir Itu Merasa Masih punya utang Ini Salah satu Cara Bagaimana Seorang Murid itu Bisa Istiqomah Ya Di dalam zikirnya Yaitu Ya dengan Cara Melatih diri Membiasakan diri Dengan Mengamalkan Zikir-zikir Yang sudah Diberikan oleh Para guru Kemudian Yang kedua Watila Watakitabihi Gunakan Lesan ini Untuk Membaca Kitab-kitab Allah Dalam hal ini Membaca Al-Quran Hadis Dan juga Kitab-kitab Yang Didalamnya Isinya Adalah Ilmu Yang Yang Bisa Mengajak Kita Untuk Menjadi Pribadi Yang Takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang Ketiga Watarsudu Bi Hal Kauwahu ta'ala Watarsudu Dan Dapat Memberikan Petunjuk Bihi Dengan lesan Khalqallah Yaitu Ciptaan Allah Ila Tori Kihi Kepada Jalannya Jadi Maksudnya Dengan lesan Juga Bisa Mengajak Untuk Menuju Allah Yaitu Melalui Ilmu Kita duduk Di majelis Ilmu Kemudian Mendengarkan Nasihat-nasihat Seorang guru Dan Nasihatnya Ternyata Menyentuh Ya Masuk Bisa dipahami Ya Akhirnya Bisa Merubah Diri Kemudian Bisa Terus Berproses Menjadi Yang Lebih Baik Ini Namanya Watarsudu Sudabihi Kolkomboh Ilatorikihi Kita Bisa Mengajak Melalui lesan Kita Untuk Berda'wah Untuk Mengajak Orang Mengajak Orang Kembali Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Jadi lesan Yang digunakan Untuk dakwah Ini juga Salah satu Lesan Yang Memiliki Peran Ya Selain untuk Tikir Dan Tilawah Juga digunakan Untuk dakwah Watat Harubihi Ma Fido Mirika Dan Dengan lesan Ini Ya Kalian Dapat Menampakkan Apa Yang Tersembunyi Di balik Dirimu Itu Ada Orang yang Menyembunyikan Rahasia Ada Orang yang Memiliki Pengalaman Pengalaman Dalam Hidupnya Kemudian Ini Disembunyikan Dirahasiakan Ketika Suatu saat Dia Harus Berkata Bercerita Atau Menyampaikan Maka Apa Yang Dikeluarkan Oleh lesan Ini Sebagai Ekspresi Dari Apa Yang Tersembunyi Dalam Dirinya Jadi Lesan Dengan Kata Lain Sebagai Pintu Ya Dari Hati Apa Yang Tersembunyi Di hati Terekspresi Apa Yang Disampaikan Kepada Lesan Nah Disini Kita bisa Melihat Orang Yang memiliki Kedalaman Makna Itu Ya Pasti Bisa Menyampaikan Hal-hal Yang Sangat Mendalam Hal-hal Yang Tersembunyi Tapi Kalau Batiniahnya Itu Tidak Sampai Hatinya Kering Karena Tidak Pernah Yang Keluar Itu Ekspresi Dari Batin Maka Kita Bisa Melihat Kalam-kalam Hikmah Para Ulama Para Hukamah Bisa Menembus Hati Karena Itu Menunjukkan Kedalaman Makna Yang Diperoleh Seorang Ulama Atau Seorang Hukamah Min Haja Tirti Nikah Dari Seluruh Kebutuhan Agamamu Maksudnya Tadi Bahwa Orang Yang Berilmu Orang Yang Hatinya Bersih Itu Akan Nampak Ekspresinya Ketika Berbicara Orang Yang memiliki Kedalaman Ilmu Dengan orang Yang ilmunya Sebatas permukaan Itu juga bisa dilihat Dari Kualitas Bicaranya Ya Itu sebab Ekspresi Ya Lesan ini sebagai Ekspresi Dari Batin Seseorang Vihajati Dinika Dalam Urusan Agamamu Wa duniaka Dan Urusan Duniamu Baik Urusan Dunia Maupun Urusan Agama Ucapan Yang Keluar Dari Menggambarkan Apa Yang Tersembunyi Di dalam Hatinya Maka Kalau Orang Yang Hidupnya Orientasinya Dunia Tidak Punya Nilai Keikhlasan Tidak Punya Nilai Maka Yang terucap Dari lesanya Apa Yang ada Di dalam Hatinya Keikhlasan Kalau Orang Yang Di dalam Hatinya Keikhlasan Ada Semangat Berjuangan Maka Yang keluar Dari lesanya Pun Ekspresi Dari Batinian Jadi Ini Ilmu Psikologi Untuk Baca Orang Jadi Kalau ada Orang Kok Sekali Ketemu Dua kali Ketemu Kok Omongannya Itu Itu Aja Misalkan Ujung-ujungnya Duit Ya Itu Batinianya Ya Seperti itu Tapi Kalau ada Orang Kok Bicaranya Tentang Agama Tentang Keikhlasan Tentang Pentingnya Berjuang Di jalan Allah Dengan Segala Yang kita miliki Ilmu Tenaga Pikiran Harta Benda Kalau dia bicara Pasti yang keluar Apa yang tersembunyi Di Di Dalam Dirinya Jadi Dengan Teori ini Apa yang disampaikan Oleh Mbak Muggozali Itu Gampang Untuk melihat Kualitas Seseorang Dipancing Urusan Dunia Terus dia keluar Semua Itu berarti Memang Di dalam Batinya Isinya Dunia Sekalipun Di awal Itu dikemas Dengan Ya Kemasan Agama Misalkan Waidah Setakmaltahu Apabila Kamu Menggunakan Lesan Fi Guairi Mah Kuliko Pada Selain Apa yang telah Diciptakan Oleh Allah Lahu Kepadanya Fakot Kafarta Maka sungguh Kamu telah Kufur Nikmat Allahi Kepada Nikmat Allah Ta'ala Maha Tinggi Ini sebagai Catatan Kita Kita diberikan Anugerah Lesan Yang Luar Biasa Ini Ya Anugerah Yang Milih Allah Subhanahu Ta'ala Mungkin Kalau kita dalam keadaan sehat tidak pernah merasakan itu anugerah Coba kalau diuji dengan sakit gigi Ternyata gigi sehat Ya Itu anugerah yang luar biasa Pada saat Ya Bibir misalkan Sakit Ya Bisa menikmati Ketika kita sehat Sariawan contoh misalkan Itu Makan tidak enak Ngobrol tidak enak Semua tidak enak Tapi Terkadang orang Kalau diberikan sehat walafiat Itu Lupa Lupa dengan yang memberi nikmat Maka pada saat kita diberikan Sariawan Diberikan sakit gigi Itu sesungguhnya Ada hikmah Ada pelajaran Supaya kita Bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Atas Nekmat Lesan yang Kita miliki Ya Coba tadi Kalau sakit gigi itu Luar biasa Ya Penderitaannya Sariawan saja Misalkan di Kasih 3 Itu Luar biasa Ya Tidak nyaman Artinya apa Bahwa Ketika kita diberikan sehat walafiat Hendaklah Mengingat Allah Ya Kemudian Betapa mahalnya Nikmat sehat walafiat Yang diberikan oleh Allah Kepada kita Disini dijelaskan apabila kita diberikan lesan tidak dapat digunakan sebagai nama-nama mestinya Contoh Lesan untuk memfitnah orang Ini berarti tidak sesuai fungsinya Lesan digunakan untuk gibah orang Ini berarti sudah keluar dari fungsinya Lesan digunakan untuk mencaci maki orang Ini juga sudah keluar dari fungsinya Apabila lesan digunakan tidak sesuai dengan fungsinya Ini oleh Imam Gujali diingatkan Berarti Orang tersebut telah kufur kepada Allah SWT Karena tidak bisa mensyukuri nikmat lesan yang diberikan oleh Allah Tidak digunakan untuk kebaikan dan ketatan Tapi justru Untuk memfitnah Untuk gibah Membicarakan Aib orang lain Untuk namimah Provokasi Nah ini lesan-lesan yang semacam ini Lesan Orang yang kufur Terhadap nikmat Allah SWT Wawwa ahlabu a'udwa'ika Dan Lesan ini Memiliki peranan penting Yaitu paling dominan Perannya itu Di dalam Anggota Badan kita Lesan Jadi Perannya signifikan Untuk komunikasi Kepada Siapapun Seorang guru ingin mengajar Perlu lesan Seorang Bapak atau ibu Untuk membimbing putera putrinya Juga menggunakan lesan Untuk berdagang Untuk berdagang Juga menggunakan lesan Untuk berkomunikasi Dengan Ya Sesama Juga menggunakan lesan Jadi Lesan ini Ya paling dominan Ya Di antara Anggota yang lain Wa'ala sa'iril kholki Dan atas Selain Ciptaan Karena itu Walayakubunas Finari Ala Manakhirihim Illa Khasho'idda Al-Sinatihim Karena itu Jangan sampai manusia Ya Ya Itu Memenuhi Ya lubang hidungnya Ya Dengan Api neraka Sebab Hasil Dari Lesannya Jadi Tidak boleh Janganlah manusia itu menzilat Ya Api neraka Ya Dengan Lubang hidungnya Ya Kecuali Hasil Dari Apa Yang Dilakukan Oleh lesannya Ya Ini Ya Bagi orang-orang yang Tidak punya ilmu Ya Itu Lesan ini rasanya Ya Ya Sehari Digunakan Maksiat Kalau tidak Itu rasanya Kayak ada yang beda Tapi Kalau orang yang sudah Bisa menjaga diri Misalnya Dia jatuh Dalam Kemaksiatan Lesan Itu segera istighfar Misalnya Ghibah kepada orang Tiba-tiba Selasa yang ghibah Penuh dengan penyesalan Astagfirullah Kenapa Kalau tadi Lesan saya kemana-mana Gitu Jadi ada penyesalan Tapi kalau orang yang Tidak punya ilmu Ya Biasa ghibah Biasa namimah Sekali gak Ghibah gak namimah Itu kayak ada Yang kurang Ini Ya Menunjukkan bahwa Lesan yang sudah Biasa digunakan Kemaksiatan Itu akan Nagih Untuk terus Melakukan Kemaksiatan Nah untuk Menahannya Yaitu dengan Ilmu Ilmu apa yang bisa Menahan lesan Supaya tidak Lepas kontrol Ya dengan ilmu Tasawuf Ilmu Tasawuf yang mana Yang akan dipraktekan Yaitu bagaimana Menahan lesan ini Supaya tidak Memproduksi dosa-dosa Dosa ghibah Dosa namimah Dosa fitnah Dengan ilmu Akhirnya Sadar Akhirnya Punya kesadaran Untuk Menghindari Fitnah Menghindari Namimah Menghindari Ghibah Misalnya Kepleset Sepet-sepet istighfar Astagfirullah Mohon ampun ya Allah Lesan saya Terpleset Jadi ada kesadaran Untuk Memperbaiki Ya Berbeda dengan Orang yang Los kontrol tadi Tidak punya ilmu Dianggap yang Maksiat itu Maksiat seperti Minum-minuman Zina Ya Kalau lesan ini Walaupun Ngerasain orang Dianggap Tidak maksiat Kenapa ya Karena dia Tidak pernah Memiliki Ilmu Yang membahas Soal Maksiat Maksiat Lahir Dan Batin Jadi disini Pentingnya Ngaji tasawuf Mengerti Peta Ya Di dalam diri kita Mana yang Masuk Maksiat Dohir Mana yang Masuk Dalam Maksiat Batin Kadung Pastat Haru Alehi Tikuat Maka akan Nampak Dengan Segalah Kekuatan Ya Hatta Yakub Buka Fikori Jahannam Sehingga sampai mencilat Kedalam Dasar neraka Jahannam Jadi kalau Di neraka Jahannam Misalnya mulutnya Dikasih Bara api neraka Sebagai balasan Dari lesannya yang digunakan Untuk gibah Namimah fitnah Baru sadar Kenapa Gusti Dulu saya tidak tahu Kenapa dulu saya tidak Ngaji Sementara lesan ini digunakan Setiap hari untuk memproduksi Dosa Baik dosa lahir maupun dosa Batin Fafil khobar Maka di dalam hadis Dijelaskan Innar rojula Sesungguhnya Laki-laki Liatakal lama Tidak berbicara Siapa laki-laki Bil kalimati Dengan kalimah Liat Haka Tidak ketawa Bia dengan kalimah Siapa Ashabu Yaitu Orang-orang yang ada di sekitarnya Faya huwi Maka dia jatuh Bia dengan Dosa Lesannya Yang menertawakan Tadi Fikwa'ri jahannam Yaitu Pada dasar Api neraka Syab'ina 70 Khorifan Dia Akan Jatuh Kedalam Neraka jahannam Ini Bahayanya Lesan Jadi sedikit saja Tadi dijelaskan Andai Andai Seorang laki-laki Dia berbicara Sebuah kalimah Kemudian Mungkin Kalimahnya itu Tidak baik Tidak cocok Kemudian Ada yang menertawakan Ashabu itu Orang yang ada di sekitarnya Atau teman-temannya Ternyata Menertawakan Orang lain Teman Atau Apalagi guru Itu Bahaya sekali Kalau menurut Hadis ini Baru Menertawakan Orang lain Ini Dosanya Sampai Dia harus Dimasukkan Kedalam Dasar Jahannam Itu 70 Kali Ini kan Dicelup Sampai 70 Ditinggelemin Diangkat Ditinggelemin Diangkat Ini Dosa Yang Tidak pernah Direkam Tidak pernah Dianggap Hanya Menertawakan Pembicaraan Orang lain Artinya apa Bahwa Islam Itu Mengajarkan Untuk Menghormati Orang yang Sedang Berbicara Jadi Tidak boleh Ada Lintasan Menertawakan Merendahkan Siapapun Kalau kita Bicara Makna Di balik Hadis Siapapun Walaupun Kita tidak Setuju Walaupun Kita tidak Semenapat Tapi Lebih baik Diam Mendengarkan Jangan Sampai Muncul Menertawakan Yang sifatnya Menghina Merendahkan Ini Bahaya Jadi Yang Takut Dengan Dosa-dosa Semacam Ini Itu Orang yang Sudah Belajar Oh Ya Ya Allah Hanya Sekedar Itu Dosanya Demikian Dasar Bagi Orang Umum Dianggap Tidak Dosa Cuma Gitu Doang Maka Orang-orang Tasab Ini Semakin Hati-hati Oh Ya Menurut Mama Ghazali Ini Tidak Boleh Ini Harus Kita Tahan Supaya Tidak Ikut Melakukan Dosa Waru Ya Anna Dan Diriwayatkan Anna Sesungguhnya Kutila Meninggal Siapa Syahidun Orang yang Syahidun Dalam Beperangan Ala Ahdi Rasulillah Pada Zaman Rasulillah Sallallahu Sallam Fakol Maka Berkata Siapa Orang Yang Berkata Hanian Lahu Bil Jannah Itu Ya Ya Istilahnya Nikmatilah Ya Anda Di Surga Fakolan Nabi Sallallahu Sallam Jadi Nabi Pertanya Maksudnya Dicek Ulang Apakah Ditemukan Pada Orang Tersebut Ini Pernah Berbicara Sesuatu Yang Tidak Ada Maknanya Dicek Dan Pernah Enggak Dia Itu Pelit Dengan Sesuatu Yang Tidak Membuat Kaya Jadi Artinya Harus Hati-hati Dan Waspada Terhadap Ucapan Kita Apakah Ucapan Ini Manfaat Atau Tidak Apakah Ucapan Menyakiti Orang Tidak Apakah Ucapan Ini Menimbulkan Dosa Tidak Ini Bahayanya Dosa Yang Dilakukan Oleh Lesan Jadi Hanya Ilmu Tasawuf Yang Bisa Menghentikan Dan Ilmu Tasawuf Yang Diamalkan Itu Yang Bisa Menghentikan Dosa-dosa Lesan Kita Tidak Dengan Dengan Menyadari Ada Dosa-dosa Yang Sifatnya Lohir Dan Batin Dan Apabila Itu Tidak Ditaubati Justru Menjadi Malapetaka Di Akhirat Kelak Fafat Maka Jagalah Lesan Naga Lesan Mu Jadi Karena Itu Jagalah Lesan Mu Samaniah Min Samaniah Tindari Lapan Hal Awalu Yang Pertama Al-Gitbu Jagalah Lesan Dari Bohong Jangan Membiasakan Diri Berkata Bohong Apalagi Berkata Bohong Untuk Menyenangkan Orang Ini Bahaya Karena Orang Yang Sudah Terbiasa Bohong Itu Akan Memproduksi Kebohongan Kebohongan Baru Ketika Kebohongan Yang Satu Terpungkar Bohong Lagi Bohong Lagi Dan Seterusnya Maka Kita Harus Sadar Betul Bahwa Bicara Bohong Itu Tidak Dibenarkan Apalagi Kalau Dalam Urusan Agama Apalagi Dalam Urusan Muamalah Bisnis Bagaimana Kalau Dalam Hal Menyelamatkan Orang Misalkan Ada Orang Dikejar Kejar Kemudian Lewat Ditanya Bapak Lihat Tadi Ada Orang Yang Lewat Sini Dia Melangkah Satu Langkah Kemudian Bicara Sejak Saya Berdiri Saya Tidak Lihat Benar Karena Sejak Dia Berdiri Tidak Ada Siapa Siapa Tapi Kalau Yang Sebelumnya Itu Ada Ini Dalam Rangka Untuk Menyelamatkan Jadi Diperbolehkan Selama Untuk Menyelamatkan Orang Tapi Kalau Untuk Kebohongan Kedustaan Apalagi Mencari Keuntungan Dengan Bohong Ini Berbahaya Fahfot Maka Jagalah Minhu Dari Bohong Apalisan Mung Viljid Dalam Sungguh Sungguh Jadi Jagalah Lesan Kita Jangan Berkata Bohong Sekali Lesan Kita Dibiarkan Bohong Pasti Akan Memproduksi Kebohongan Kebohongan Yang Baru Kalau Dia Sudah Bohong Sekali Pasti Besok Akan Bohong Besoknya Akan Bohong Maka Ada Orang Yang Selalu Menjadikan Kejujuran Itu Menjadi Nilai Sarab Penting Untuk Menguji Integritas Seseorang Tapi Kalau Orang Sudah Bohong Sekali Pasti Nanti Akan Bohong Berkali Kali Maka Kita Berlatih Untuk Tidak Melakukan Kebohongan Wal Wal Hats Wal Hatshlu Dan Candah Candah Yang Membuat Berlebihan Kemudian Menimbulkan Permusuhan Kalau Hanya Candah Guyonan Untuk Mencairkan Suasana Ya Tidak Apa Mencairkan Suasana Tapi Kalau Guyonan Yang Berlebihan Kemudian Berakibat Pada Permusuhan Ini Yang Tidak Boleh Wal Ta'ududan Jangan Kembali Lisana Galisan Mu Al Kazibah Pada Pohongan Hasilan Dengan Candah Apalagi Sampai Pohong Nya Dilakukan Dengan Candah Faya Da'im Maka Tinggalkah Hilal Jiddi Kepada Sungguh-sungguh Mualif Imam Guzali Ya Memberikan Penekanan Supaya Hilal Jid Serius Di dalam Menjaga Lesan Dari Segala Kepohongan Wal Kitbu Dan Bermula Pohong Min Um Mahatil Kaba'iri Induk Dari Segala Kaba'ir Kaba'ir Itu dosa Besar Ini Pintunya Ada Di Pohong Maka Melihat Menilai Teman Saudara Itu Bisa Dilihat Dari Kualitas Lesannya Kalau Dia Suka Bohong Berarti Dia Memang Memproduksi Kebohongan Itu Dianggap Sebagai Hal Yang Biasa Artinya Orang Yang Seperti Ini Tidak Layak Untuk Dijadikan Sebagai Teman Partner Kenapa Tidak Layak Ya Karena Kita Dibohongin Terus Kalau Kita Tidak Menjauh Kita Akan Jatuh Pada Lubang Yang Sama Punya Teman Yang Ahli Bohong Pasti Kalau Kita Tidak Menjauh Kita Juga Akan Ikut Ikut Bohong Apabila Kalian Tahu Dengan Teman Yang Ahli Bohong Dengan Orang Yang Suka Bohong Maka Gugur Sifat Keadilan Seseorang Integritas Seseorang Kalau Sudah Pernah Sekali Bohong Itu Gugur Jadi Kalau Ada Teman Ya Dilihat Dia Sejauh Mana Menjaga Kejujuran Tapi Kalau Suatu Ketika Bohong Berarti Ini Tidak Bisa Dipercaya Pasti Dia Sudah Membiasakan Bicara Bohong Wasikoh Dan Kepercayaan Jadi Dampaknya Orang Yang Sekali Bohong Terbongkar Sekalipun Sudah Minta Maaf Itu Sudah Cacat Ini Sudah Tidak Benar Karena Dia Minta Maaf Sekarang Besok Kumat Lagi Pasti Kembali Bohong Lagi Emang Ya Kita Beruntung Ya Kalau Punya Lesan Terjaga Dari Kebohongan Apalagi Yang Sifatnya Hanya Guyonan Mengadang Anda Karena Sekali Sekali Cacat Bohong Sulit Untuk Mengembalikan Kepercayaan Maka Hilanglah Sikoh Sikoh Itu Kepercayaan Bikau Liga Dengan Ucapan Mu Watas Dari Gal Ayun Dan Akhirnya Mata Yang Memandang Kalian Itu Menjadi Berubah Tukang Bohong Sudah Dicap Watah Takiruka Dan Mata Yang Memandang Itu Merendahkan Memandang Tukang Bohong Walaupun Tidak Terucap Tapi Sorot Mata Orang Yang Melihat Itu Sudah Kehilangan Kepercayaan Karena Apa Itu Tukang Bohong Dan Apabila Kamu Ingin Mengetahui Keburukan Bohong Min Napsika Dari Dirimu Fandur Maka Lihatlah Ilah Ketibi Koyrika Kepada Kebohongan Orang Lain Ini Mam Gozali Untuk Menguji Kepada Diri Kita Kalau Diri Kita Pengen Tahu Betapa Kecewanya Orang Yang Dibohongin Itu Gampang Misalnya Diri Kita Percaya Dengan Orang Kemudian Orang Tersebut Bohong Pasti Kecewa Begitu Juga Kalau Diri Kita Melakukan Hal Sama Orang Lain Juga Akan Kecewa Jadi Mbak Mbak Bozali Suruh Melihat Kedalam Diri Mengukur Diri Bagaimana Kalau Kita Dibohongin Orang Pasti Kecewa Begitu Juga Kalau Kita Membohongin Orang Orang Lain Juga Akan Kecewa Akhirnya Orang Merendahkan Itu Gak Bisa Dipercaya Dan Demikian Fafal Di Dalam Seluruh Aib Dirimu Fainaka Mengkasusukunya Dirimu La Tadri Tidak Tau Kop Ha Uyub Bikap Yaitu Buruknya Aibmu Min Napsika Dari Dirimu Bal Min Goirika Dari Selain Begitu Juga Untuk Mengukur Penyakit Penyakit Yang Buruk Yang Lainya Itu Bisa Melihat Kalau Kita Melakukan Apakah Orang Lain Keccewa Atau Tidak Kalau Orang Lain Keccewa Ya Berarti Sama Maka Ketika Tau Temen Kamu Itu Bohong Ya Kamu Tidak Suka Itu Hal Yang Sama Ketika Kamu Bohong Temen Kamu Juga Akan Keccewa As-Sani Bermula Yang Kedua Al-Khulfu Fil-Wa'di Yaitu Sumpah Di Dalam Janji Cukup Sampai Disini Kita Lanjutkan Minggu Yang Akan Datang Madjat Dia Lanjutkan Sampai FN Sampai Sampai Bye Terima kasih.